Sebanyak 14 remaja diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Kapuasulu Sabtu malam 22 Oktober 2022 Para remaja tersebut diamankan saat hendak tawuran di Taman Alun-Alun Putusibau Sejumlah remaja berhamburan melarikan diri saat didatangi petugas Satpol PP di Taman Alun-Alun Putusibau Kabupaten Kapuasulu Sabtu malam 22 Oktober 2022 Kedatangan petugas ini bukan tanpa alasan karena para remaja tersebut hendak melakukan tawuran di belakang rumah dinas Bupati Kapuasulu dan Taman Alun-Alun Putusibau Total sebanyak 14 remaja yang diamankan 12 diantaranya berstatus pelajar SMP dan SMA sedangkan 2 diantaranya putus sekolah dan dari 14 remaja itu 5 diantaranya menenggak minuman keras Kepala Bidang Pendegakan Operasi Satpol PP Kabupaten Kapuasulu Edi Soehardi mengimbau kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada kegiatan yang dapat mengancam keselamatan satu diantaranya dengan melakukan aksi tawuran Mengantisipasi terjadinya aksi tawuran antar remaja personel Satpol PP Kapuasulu disiagakan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terantibum di sekitar Taman Alun-Alun Putusibau Para remaja dan warga yang ingin bersantai di sekitar Taman Alun-Alun juga akan dibatasi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat Dari Kabupaten Kapuasulu Kontributor YTV Rofi Andila mewartakan